Intro Assalamualaikum, Halo saya Celover, selamat datang di Youtube channel saya Jian Sedap Nah kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat kulit pastri sendiri di rumah Yang mau tau videonya, tonton videonya sampai selesai ya Nah sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke sosial media kalian Nah ini dia videonya Untuk membuat kulit pastri dengan hasil yang maksimal selalu gunakan bahan-bahan dalam keadaan yang segar ya Nah ini kita menggunakan air es Nah kenapa kita menggunakan air es? Tujuannya supaya tidak terjadi proses pengembangan pada si kulit pastrinya Karena pembuatan kulit pastri itu membutuhkan waktu yang relatif lama Makanya kita menggunakan air es Nah kita giling coarse fatnya atau pastry margarinnya Nah pastry margarin ini ada yang menyebut namanya coarse fat Dan juga ada yang menyebutnya flaky margarin atau flaky pastry Nah coarse fatnya digiling sampai seperti ini ya Nah ini diusahakan menggilingnya sampai membentuk persegi Nah ini usahakan pastry margarinnya sama adonannya itu lebih lebar adonannya Kemudian kita lipat sampai semuanya tertutup Sampai seperti ini Kita bisa balik Nah untuk menggilingnya jangan terlalu kuat Supaya pastry margarin yang di dalam tadi tidak sampai keluar Atau adonannya tidak pecah Nah saat menggiling juga jangan dibolak-balik seperti ini Jadi kalau bagian tengah ke atas Kita bagian tengah lagi Terus yang ke bawah juga seperti itu Nah kemudian kita akan lipat Dengan lipatan double Nah caranya seperti ini Kita lipat ke bagian tengah Nah ini dua lipatan seperti ini Terus kita tumpuk lagi seperti ini Nah ini kita istirahatkan dulu Selama 10 menit di dalam kulkas Nah tujuannya supaya adonannya relax Lipatan double ini kita lakukan sebanyak 3 kali Dengan cara yang sama seperti tadi ya Nah adonan ini sudah dilipat dengan lipatan double Sebanyak 3 kali Nah yang terakhir kita akan lipat single sebanyak 1 kali Nah ini kita giling Nah kalau tadi double itu seperti ini Terus dilipat lagi Nah kalau lipatan single kita menjadi Kita bagi menjadi 3 bagian Kemudian kita lipat seperti ini Nah kita istirahatkan lagi selama 10 menit di dalam kulkas Nah tujuan mengistirahatkan adonan secara berulang-ulang ke dalam lemari pendingin Atau ke dalam kulkas itu tujuannya supaya tidak terjadi proses pengembangan Dan adonannya menjadi relax Jadi saat digiling itu akan lebih mudah Tidak akan melawan adonannya saat digiling Nah ini adonannya sudah kita istirahatkan Selanjutnya yang adalah kita giling tipis Nah ini adonan pastri ini kita giling sampai ketebalannya itu setengah cm Nah ini sudah cukup Nah ini kita giling sekebal setengah cm Nah ini adonan sudah siap digunakan Nah adonan pastri ini bisa digunakan untuk apa aja Untuk disiap pastri Nah bisa buat rosis put Ataupun untuk dupa juga bisa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa